Ayo, what's up buja? We're being live star, we're being all social media users in the world Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun Oke, teman-teman, semuanya Jadi, di video kali ini, balik lagi di konten subrek Sub2 reaction, tapi untuk subrek kali ini Sebenarnya, gue hanya ingin kasih informasi Dan juga, ada beberapa pertanyaan yang tentunya bakal gue jawabin Jadi, gue simpulkan saja menjadi satu Karena sebentar lagi, kita bakal Eh, akan bertemu dengan PS 2021 PC ataupun mobile PC, tapi teman-teman tanggal 15 September Untuk mobile-nya, agak sedikit delay biasanya Oke, jadi di video kali ini, kita langsung cek aja Untuk rating-rating dari pemain-pemain Teman-teman, dari mereka semua Mungkin kalian udah lihat ya, tapi gue bakal sampaikan dulu Satu informasi yang bener-beneran bikin kita wow gitu ya Bener-bener gitu lah ya Jadi, ini teman-teman Ini Kalau ini teman-teman validnya itu udah sekitaran 70% Gue udah yakin bahwa nanti bakal ada event ini Ini event legend challenge teman-teman Jadi, difficult-nya lebih dari superstar Dan gue bakal mainin ini untuk konten Karena kita bertemu dengan Level pemain yang legend Cuman gue gak tau ya ini ada di mobile atau enggak Tapi kalau di PC ini udah pasti ada Kalau misalkan di mobile ada Nanti kita bikin kontennya teman-teman Dan hadiahnya kalian bisa lihat Ada Cruyff, ada Recoba, ada Toti, Maradona, Jisoo Beckham, Nakata, Fiera, Nedved, Okan, sama Matius Ya, jadi itu dia hadiahnya Paling gue ngincernya Matius sih teman-teman Karena mereka semua gue udah punya kecuali Matius saja Dan Berapa emang dapetinnya? Cuman satu kali teman-teman Itu event cuma satu kali Dan kalian bisa mendapatkan pemain Dan salah satu mereka Secara acak teman-teman ya Kayak roll ball biasa Ya teman-teman itu Jadi, apalagi ya Abis itu Ini yang dua ini teman-teman Antara ini Kalian bisa mendapatkan roll ball legend Karena hari Senin itu masih ada roll ball legend terakhir teman-teman Dan POTO udah nggak ada ya Terus Untuk kita lihat Nah ini dia Kita bakal bahas aja lah Yang ini Kalau misalkan kalian pengen lihat seluruhnya Kalian lihat aja di fanbase Karena udah banyak banget teman-teman Disini ada Lewandowski, Terstegen Kalian bisa lihat teman-teman semua disini Ratingnya tinggi Ini black ball semuanya Seperti itu Dan di next katanya bakal gini kartnya teman-teman Dan mudah-mudah nanya Bener kalau misalnya Bener bagus ya Kalau misalnya Karena ini rumor teman-teman Belum pasti Dan oke Karena ini gue pengen bahas soal Jadi banyak banget yang nanya sama gue teman-teman Bang Bang Lu beli Hoodie Pest dimana Iya di malu Jadi banyak yang nanya Bang Gue pengen Kan gue udah punya PC Gue pengen beli Pest 2021 Itu Speknya harus kayak mana ya Jadi tuh Pengen beli PC gitu loh Atau nggak pengen beli gamenya Cuman Dia mau apa sih PC gue bisa atau nggak Jadi disini gue bakal bahas aja Untuk kalian semua PC yang bisa untuk main Pest 2021 Steam ya teman-teman Jadi kita langsung aja kesini Dari Vip Play Oke Teman-teman semua Jadi disini Ada dua Spesifikasi yang dibutuhkan Jadi ada yang minimum spesifikasi Yang direkomendasikan Ada yang recommended Atau direkomendasikan Untuk PC kalian Dan harganya nanti gue bakal kasih tau Kisaran berapa ya Karena PC gue juga kayaknya Hampir sama gitu loh Sama yang ini Nanti kita bahas Oke Kita bahas dari minimum spek Yang dibutuhkan oleh Pest 2021 PC Itu adalah OS nya tuh Windows 7 Atau 8 Atau 10 64 Git teman-teman 64 ya Bukan 32 32 udah jauh banget bos Udah nggak zaman Yang selanjutnya CPU nya AMD P6 2X 4965 Udah bahasanya Sesebat gitu ya Minimalnya Intel Core i3 2100 Dan All equivalent Memorinya 8GB Graphic card nya AMD Rodeon HD 7850 2GB Nvidia GTX 662GB All equivalent Terus Hard drive nya itu At least 50GB Free space Jadi kalian harus punya Sekitaran 50GB Free space Jadi bebas dari Ruangnya Itu sekitar 50GB Teman-teman Dan online connection Recuritement nya 52 KBPS Minimal internet speed Oh jadi Yang 1 MB Sudah pasti aman 1 MB 2 MB Apalagi 5 MB Bahkan 20 MB Itu udah mantep banget Teman-teman Internet connection Require to install and play Oke Jadi disini gue bakal bahas dulu Ini teman-teman semua Jadi Untuk CPU nya Intel Core i3 itu Udah Udah paling lumayan lama Banget teman-teman Jadi itu sebenernya Dia mintanya tuh Gak terlalu yang Gede banget Untuk PS Jadi istilahnya Ya bisa lah Kalau misalkan PC-PC di harga Ini nih ya Kalau misalkan di hargain nih PC yang kayak begini Itu di hargain sekitaran 4-5 jutaan teman-teman Ini Harga PC nya sekitaran segitu Gitu loh Dan AMD nya Dan GTX nya Ini udah jauh banget teman-teman Punya gue tuh udah 10.60 Ini 6.60 Jadi gue masih bisa Apalagi gue itu 8 GB Eh 6 GB teman-teman Jadi udah pasti tembus untuk PES 2021 Makanya gue bilang Nanti gue bakal bahas Dan rekomendasinya Bang Terus gue gimana dong Gue punyanya segini 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 duitnya Oke Ini dia teman-teman Untuk rekomendasi Spesifikasi PES 2021 PC Yang pertama OS nya itu Windows 10 Ya Windows 10 64 bit Pokoknya Windows 10 64 bit Gue yakin Laptop-laptop Jaman sekarang PC-PC jaman sekarang Yang new Maupun second Kebanyakan Windows 10 Teman-teman Biasanya kalau Windows 7 8 itu Bisi-bisi warnet Warnet-warnet Tia lah Pake dolpin Teman-teman Terus untuk CPU nya AMD Atron X870K Intel I3 6300T Dan Or equivalent Gitu Dan Or equivalent Jadi untuk Intel i3 nya Gue beli waktu itu Intel i5 Itu di harga berapa Lumayan mahal Lumayan mahal sih teman-teman Tapi Ya di atas itu Apa namanya Di atas Intel i3 itu Masih ada Intel Gue pake i5 Teman-teman Masih edun Pison sampai sekarang Jadi Pake i5 juga udah mantep Gitu lah ya Untuk memory nya 8GB Memory Ini nya Ya RAM Apa ya Kalo gak salah Gitu lah ya Graphic cards nya AMD Rodeon R9 270X Nvidia G Force GTX 670 Coba 670 Itu kalian bisa Gasin Sedangkan gue Sekarang aja 1060 Jadi Kalian pake yang Di atasnya sedikit aja Itu udah Lancar banget Teman-teman Untuk hard drive nya At least 50GB Berarti Kalo bisa Kalian harus punya Yang di atas 50GB Free nya Gitu loh teman-teman Dan online Akhirnya Kalo bisa Di atas 512 Gitu lah Itu udah bagus banget Jadi Untuk PC yang Direkomendasikan Kalo gue hitung-hitung Itu di harga 7-10 juta 7 itu Kalian bisa dapet second Tapi kalo mau bagus Bener-bener bagus Dan edun 10 juta tuh Udah jadi Untuk main test 2021 Di bawahnya Tapi gue sebenernya bisa Teman-teman Karena Yang dibutuhin Itu gak terlalu Yang gila banget sih Dia first NVIDIA GIFORCE Gue waktu itu aja Beli sekitaran 2 jutaan Kalo gak salah Kalo gak salah Teman-teman Yang 1060 Gitu Sekarang udah murah kali Jadi Seperti itu tuh Speknya Teman-teman Itu juga gue belinya Ya gitu lah Karena masih bangun channel Waktu itu Seperti itu Teman-teman Sama Untuk rekomendasi PES 2021 PC Ataupun Apa namanya Mobile Kalo mobile Gue udah pernah saranin Beberapa HP Yang penting Dari saran gue Kalian pilih salah satu aja Udah banyak teman-teman Itu di harga 2 juta ke atas ya Jadi udah pasti aman Kalo kalian belum nonton videonya Nih Tonton Gue udah pernah bahas Jadi jangan Bang Gue belum nih Yang HP Belum dibahas Bahas Udah gue bahas Oke teman-teman Semua Jadi segitu aja Video dari gue Terima kasih banyak Teman-teman Sudah nonton video kali ini Nanti kita upgrade lagi Untuk kamar kita Dan tentunya Gue harus persiapkan Beli PES 2021 Karena bentar lagi Bakal ada PES 2021 Buat kalian juga Yang pengen Gassin event Silahkan langsung Gassin nanti Hari Senin Karena hari Senin Itu event Legend box draw Yang pengen joki Langsung aja disini Ada Ini Oke teman-teman Keep working and stay able Babies out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax